Selain memprotes warga desa Aji Bahu kecamatan biru-biru, Kabupaten Deli Serdang juga telah melaporkan pabrik kelapa sawit yang limbahnya diduga mencemari areal persawahan mereka ke kelurahan setempat. Namun sayang, Kepala Desa Aji Bahu justru terkesan acuh terhadap laporan warganya. Lahan persawahan seluas lima hektare milik warga desa Aji Bahu kecamatan biru-biru, Kabupaten Deli Serdang diduga rusak akibat tercemar limbah pabrik kelapa sawit. Berbagai upaya protes sudah dilakukan, mulai dari meminta pertanggung jawaban dari pihak pabrik hingga melaporkan persoalan ini ke Kepala Desa Setempat. Namun sayang, upaya mereka belum mendapatkan respon yang positif. Bahkan, pihak Kepala Desa Setempat terkesan acuh terhadap permasalahan ini. Timbahnya itu hitam, kalau kita injak, ibaratnya kita bekerja di lahan kami ini, itu berakibat gatel-gatel pada kulit yang meninjak lahan tersebut di wilayah kita ini. Untuk tanaman kita sendiri itu bagaimana, Bang? Kalau padi otomatis nggak bisa hidup. Limbah diduga dari pabrik kelapa sawit yang mengalir ke areal pesawahan. Mencemari lahan warga seluas 5 hektare, tidak hanya tanaman, bahkan ikan yang dipelihara di sekitar sawah pun juga mati. Warga pun pasrah atas kondisi ini. Lahan yang sebelumnya menjadi tempat bergantung hidup untuk bercocok tanam dan memelihara ikan, kini terbengkalai karena tidak bisa dimanfaatkan lagi. Pabrik minyak kelapa sawit yang tidak jauh dari areal pesawahan sudah beroperasi sejak 4 tahun yang lalu. Limbah pengelolaan kelapa sawit diduga tidak dikelola dengan baik hingga mengalir ke areal pesawahan milik warga. Kini warga berharap pemerintah setempat merespon aspirasi mereka sehingga ada solusi atas persoalan ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, AINews, memberitakan.